warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dengan channel saya kali ini saya ingin membuat ya molding LCD manual ya dengan menggunakan bahan akrilik oke ini kurang lebih saya menggunakan akrilik tebal 5 mm ya dan saya siapkan akrilik kecil kalau bisa pakai CNC ya ukuran 4x4 saya menggunakan saya potong manual ya hasilnya kurang bagus ya kurang rapi ini untuk akriliknya bisa menggunakan ketebalan 1 mm atau 2 mm saya mencoba menggunakan 2 mm ya tapi lebih bagusnya kita menggunakan 1 mm saja untuk posisinya kurang lebih seperti ini ya jadi ini yang sudah saya tandain saya tandain itu yang saya gunakan untuk melakukan pelubangannya jadi seperti ini kita paskan ya di pertengah-tengah kita paskan lubangnya di sana setelah kita paskan lubangnya kita juga untuk dudukan kakinya ya saya menggunakan penggaris untuk lubangnya seperti ini ya sudut-sudutnya saya gembar bulat oke sekarang kita melakukan pelubangnya saya menggunakan solder lebih bagus kita menggunakan bor ya oke hasilnya sudah saya lubangi seperti ini sudah saya tandain semua dan untuk kaki-kakinya saya menggunakan spacer ya ukuran-kurang lebih 2 cm saja oke hasilnya seperti ini ya sudah saya pasang kaki-kakinya ya sekarang kita pasang yang agrilik ukuran 4x4 saya tegaskan kembali kita kalau bisa kita menggunakan laser tuh ya untuk pemotongan ini saya menggunakan penggaris ya jadi pemotongannya kurang rapi kalau teman-teman pemotongnya rapi pasti hasilnya lebih bagus oh ya ini tuh yang hitam itu namanya baut kuping atau baut kenop ya saya menggunakan kurang lebih ukuran 1,5 cm atau bisa juga menggunakan 2 cm oke untuk platnya yang 4x4 saya menggunakan 4x4 itu saya menggunakan 8 buah ya 4 yang dibawah 4 juga yang di atas oke untuk cara menggunakan seperti ini ya ini hasilnya ya lumayan ya seperti ini jadi teman-teman bisa lihat dari belakang hasilnya seperti ini ini lebih sempurna ya kalau pemotongannya gunakan mesin laser tuh ya yang ukuran 4x4 ini agak miring sedikit karena pakai penggaris ya pakai penggaris sama pakai cutter ya kurang bagus intinya dari akril yang kecil ini ya yang membuat hasilnya sempurna modus saya sih lumayan hasilnya nih sih oke sekian tutorial singkat dari saya eh bagaimana cara kita membuat ya molding LCD manual ya semoga informasi ini berfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati